Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat desain gambar status WhatsApp menjadi fullscreen setelah mengikuti tutorial ini. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat desain gambar status WhatsApp fullscreen. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah panduan ukuran gambar untuk desain WhatsApp. Silahkan kalian catat untuk mengingatnya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Di sini saya sudah masuk situs Canva dan menggunakan akun saya di sini. Oke, langsung saja kita buat desain. Kita klik. Kemudian pilih dimensi khusus. Seperti yang sudah kami derangkan sebelumnya. Untuk gambar status, maka kita dapat mengisinya dengan lebar 720 dan panjang 1334 dalam unit piksel. Pastikan sudah seperti ini. Oke, kemudian kita klik buat desain. Oke, tunggu sebentar. Dia masih memuat datanya. Beberapa keuntungan menggunakan gambar yang bagus. Itu tentunya bisa menambahkan wilayah marketing kita. Salah satunya ya. Oke, di sini kita coba menggunakan template gratis ya. Untuk kita coba saja. Untuk kita coba. Ya, ini saja sebagai template-nya. Kita edit dulu beberapa tulisan di sini. Seperti ini. Kita beri nama. Kita beri nama. Itu teranggungannya dengan TST ya. Seperti ini. Selain itu, perlu kalian ketahui bahwa langkah ini sangat cocok untuk pengguna yang sering melakukan promosi ataupun kegiatan yang lainnya. Selainnya, melalui status WhatsApp. Oke, kira-kira sudah seperti ini ya untuk desainnya. Sekarang kita publikasikan. Kemudian klik download atau undo. Untuk mendapatkan gambarnya ya. Oke, di sini gambarnya sudah. Kita download. Kita coba. Kita close saja ya. Oke. Langsung kita buka gambarnya ya. Oke. Iya. Di sini gambar sudah terdownload ya. Oke, sekarang. Oh ya. Kalian juga dapat melakukan dan menggabungkan langkah desain di sini. Dengan menggunakan elemen berbayar dari Canva. Seperti yang sudah kami bahas dalam video. Bagaimana cara menggunakan Canva Pro. Cara gratis. Tanpa bayar. Dan perlu akun premium. Kalian dapat melihat videonya dengan mengklik tombol di atas. Oke. Ini adalah gambar yang sudah kita buat tadi ya. Sekarang langsung saja kita praktekkan di aplikasi WhatsApp-nya. Oke, kita buka WhatsApp kita. Kemudian kita pilih status. Kita pilih gambar kita. Oke. Ini adalah full screen ya. Full screen. Ya, seperti itulah kira-kira caranya. Mudah kan? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.